Terima kasih Mengatakan bahwa topik Tentang kematian Ini adalah topik Yang bisa dikatakan Ngeri-ngeri sedap Azab katanya Saifuddin Ibrahim dimaki-maki Oleh seluruh dunia Indonesia Saifuddin Ibrahim Sudah mendapat Azab dari Allah Mengapa mengerikan Mengapa begitu mengerikan Pada sebagian orang Justru sebagian besar orang di dunia ini Menganggap kematian itu Sebagai sesuatu yang sangat menakutkan Sangat mengerikan Makan aja Gak bisa Macem-macem lah Kamu sudah kena Kena Tidak lama lagi Kamu akan mati Talibkan dia Hahaha Gembeludik Itulah namanya Oh iya Umurnya mungkin saja Tak berlangsung lama Karena tanda-tandanya Telah terlihat nyata Dia sedang bersiap Menghuni neraka Babi pun menjadi santapan Terakhirnya Malada gembel tua bakal Sang penista agama Gembeludik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan channel kesayangan kita semua Channel Rahasia Alif Sahabat ya Wanvila Kali ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang sangat Mungkin ini adalah sesuatu yang sangat rahasia Yang pernah dirahasiakan oleh dua orang ini Jadi dua orang ini ceritanya Noverina Soklicin dan pendeta Sapi Udin Birahi ini Mungkin dulunya itu pernah ada kemisteri Mungkin pernah ada saling suka begitu ya Jadi rasa saling suka itu Mulai ditampakkan pada akhir-akhir ini Kenapa saya bilang akhir-akhir ini Ya mungkin ini juga adalah Akhir-akhir Titik-titik terakhir dari Perjalanan pendeta Sapi Udin Birahi Yang sebagai penista agama Sehingga banyak sekali curhatan-curhatan Yang dia sampaikan disitu Dan kemudian Curhatan yang juga disampaikan oleh si Lawannya ini Siapa? Noverina Soklicin Sahabat Iwan Fila perlu saya Wanti-wanti kepada Anda semua Agar Anda menjauh dan menghindari Kepada para murtadin Yang sedang sakit hati Apalagi ini sepasang ya Jadi ada lelaki dan perempuan Yang sama-sama murtadin Dan entah kenapa Entah kebetulan atau memang sudah Diatur sama mereka bahwa Keduanya ini saling membicarakan Soal kematian Membicarakan soal kematian Pada hari yang sama Yaitu video yang kemarin Nah selain mereka berdua ini Membicarakan tentang soal kematian Yang sepertinya Seperti pimpong ya Jadi antara Noverina Soklicin Dengan Sapi Udin ini Sepertinya Ngomongin soal kematian ini Antara pimpong ya Kemudian Setelah sama-sama Mengatakan tentang soal kematian Mengingatkan kita tentang kematian Nah keduanya ini juga Sama-sama Memakai Balutan di kepala itu Dari Taplak Anda tahu Taplak lah ya M.U ini sebenarnya klub apa sih Nah kemudian Si Noverina Soklicin ini Seolah-olah memberikan pesan Kepada Sapi Udin Birahi itu Agar si Sapi Udin Birahi ini Jangan Jangan takut dengan kematian Karena kematian itu adalah Salah satu pintu gerbang Untuk menuju Kekekalan yang dimana Di dalamnya itu Berisi tentang kebahagiaan Yang abadi Katanya Noverina Soklicin Seperti itu sahabat Nah bagaimana videonya Mari kita simak penjelasan dari Noverina Soklicin Ada satu kelompok ya Cita yaitu bersama-sama Hidup dengan alat di sorga Ya Saya tidak tergantung dengan Ocehan-ocehan Sampah Astaga M.U M.U Jadi Noverina Soklicin ini Sudah memberikan Wajangan kepada Pendeta Sapi Udin Birahi Justru dianggap sampah Katanya Pendeta Sapi Udin Birahi Ya Mungkin memang Sampah lah ya Karena Dianggapnya Setelah mereka Berada di Sorga gitu Mereka hidup Bahagia bersama Tuhan Katanya begitu Padahal mereka Di sana itu Ya kalau seandainya Masuk surga Itu menurut ajaran mereka Itu mereka hidup Seperti malekat Dan kemudian Mereka membantu Malekat Mikael Melawan Naga Api Imbang susapa ya Menang apa lagi Itu di dalam Kitab Wahyu 12 itu Diceritakan seperti itu Di dalam surga itu Ada perang naga Dan perang naga itu Melawan Malekat Mikael Nah malekat Mikael ini Kan dibantu oleh Para malekat-malekat ini Sedangkan nanti Orang-orang Oten Penyembah manusia Ini nanti Kalau masuk surga Itu kehidupannya Seperti malekat Ya malekat-malekat Yang membantu Malekat Mikael Untuk melawan naga Itu tadi maksudnya Nah tapi Untuk soal Kematian ini Saya berada Di pihaknya Sapiuddin Birahi sahabat Kenapa Pasalnya Noverina Solicin ini Dia itu ngomong Seperti kunang-kunang Jadi kunang-kunang itu Ada Lampunya Di bagian belakang Di bokongnya itu Ada lampunya Tetapi di bagian Wajahnya itu gelap Maksudnya bagaimana Ya karena dia setelah Ngomongin itu tadi Bahwa kematian Setelah kematian itu Akan ada kebahagiaan Tetapi Noverina Solicin ini Tidak mau mati duluan Dia masih berdoa Ingin hidupnya panjang Katanya Jadi Jadi ini Semacam apa ya Dia itu menginjilin Tapi dia sendiri itu Munafik Jadi kalau Seolah-olah Dia misalkan Berada di dalam Tempat ibadahnya itu Mungkin dia ngomong Ke jemaatnya begini ya Kalian para jemaatku Jangan takut mati Setelah mati itu Akan ada Kebahagiaan Kalian mati Sejak sekarang Tidak apa-apa Tapi biarkan saya Hidup lebih panjang lagi Kira-kira Begitulah Mari kita dengarkan Bagaimana Noverina Solicin ini Mengatakan bahwa Dia itu Ingin hidup lebih panjang Ini fakta Ini fakta Ya So Saya pun berdoa sih Ya Kematian ini Jangan datang begitu cepat Supaya apa Supaya saya bisa Mengisi Umur-umur saya ini Untuk Memuliakan Tuhan Untuk Bekerja lebih Giat lagi Untuk Tuhan MU ini Klub Astaga Ya Jadi Begitulah ya Ulah-ulah Si Dombawati Yang Murtadin Katanya Dari Mana kemarin Ini ya Ya Lucu memang Noverina Solicin ini Dia berharap Sapi Udin Cepat mati Tetapi Dia sendiri Pingin umurnya Panjang Dan bahkan Dia Pingin Tuhan Memanjangkan umurnya Itu sampai Dia betul-betul Tua Sapi Udin Diharapkan Agar cepat mati Pada usia muda Begitu maksudnya Mungkin Saya mau Sampai usia senja saya Sampai saya tua Selagi saya masih bisa berpikir Masih bisa bicara dengan baik Saya mau Ya Umur saya Dikasih lebih panjang Ada aja ngomongnya mereka itu Astaga Nah kita tinggalkan dulu Pesan-pesan Si Noverina Solicin Kepada Sapi Udin Yang Sudah hampir Itu gitu ya Mungkinnya Ya bisa jadi Sapi Udin ini Memang Sudah hampir Karena memang Umurnya memang Sudah tua Mulutnya memang Sudah agak Menceng Dikit Gitu kan Kelihatan sekali ya Dan kabar terakhirnya ini Si Sarah Ayu Sudah mulai Sudah melaporkan Si Sapi Udin Birahi Jadi ada Kemungkinan besar Dalam waktu dekat Sapi Udin Birahi ini Sudah akan Diboyong Untuk kembali Ke Indonesia Walaupun Sebetulnya itu Adalah kerugian Bagi negara ya Karena Boyong Sapi Udin Birahi Dari Amerika Ke sini Itu kan Butuh biaya Dan biayanya Pasti Ditanggung oleh Negara Gak mungkin Ditanggung oleh Paul Sangit Gak mungkin Jadi kita tinggalkan dulu Tentang si Sapi Udin Birahi Nah beralih kepada Informasi berikutnya Masih tetap tentang Noverina Solicin Nah Noverina Solicin ini Dia itu kan bukan Pendeta Tetapi dia itu adalah Seorang Murtadin Jadi Noverina Solicin ini Adalah Seorang Murtadin Dan mungkin Dia masih Belum Move on Dari Ajaran-ajaran Dia yang lama Di ajaran Islam Kenapa begitu Masalahnya Si Sorry Masalahnya Si Noverina Solicin ini Dia itu Mengatakan bahwa Kematian itu adalah Hak Prelogratifnya Tuhan Katanya begitu Kematian hak Prelogratifnya Tuhan Nah Ini sangat bertentangan Sekali dengan apa Yang diimani oleh Oten Oleh pendeta Pendeta Oten Padahal penjelasan Pendeta Oten Itu tidak begitu Nah mari kita Dengarkan dulu Tentang soal Kematian Yang katanya Itu adalah Otoritas Tuhan Menurut Noverina Solicin Norverina Solicin Yang bekas Islam ini Oke Bukan berarti juga Yang umurnya pendek Tidak dapat bonus ya Tapi memang disitulah Waktunya Ada juga orang yang baik Orang yang sangat Hidup berkenan kepada Tuhan Tapi Tidak diberi waktu Lebih lama Dan itu Tuhan Yang punya otoritas Tapi kita boleh Meminta kepada Tuhan Supaya kita diberikan Kesehatan yang baik Dan kita diberikan Umur panjang Agar kita bisa Lebih banyak waktu lagi Untuk Memberitakan Injil Nah inilah apa yang dijelaskan oleh Noverina Solicin ini Adalah tentang Imannya Islam Jadi Islam itu Meyakini bahwa Segala sesuatu yang terjadi Di alam Jagad Raya ini Semua karena Lillah Karena kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala Mau Kapan kita hidup Kenapa kita hidup Kapan kita mati Dan kenapa kita mati Itu semua Allah Yang menentukan Dan itu Imannya Islam Kalau di Oten itu Berbeda sahabat Kalau di Oten Ini menurut pendeta Besar ya Pendeta besar Di Jakarta Dia mengatakan bahwa Kematian itu Adalah produknya setan Bukan produknya Tuhan Kalau Tuhan itu Menghidupkan Tetapi kalau yang Mematikan Itu setan Nah ini kesalahannya Noverina Solicin Jadi meskipun Dia itu sudah Lama Murtad Dia itu masih Belum memahami Konsep tentang Kematian Di dalam Ke Otenan ini Ini lucunya Nah mari kita Dengarkan penjelasan Pendeta Yang mengatakan bahwa Kematian itu Adalah produknya Setan Produknya iblis Anak yang membunuh Ibunya itu Termasuk golongan Anadur Haka kan Loh Kematian itu kan Bukan produknya Tuhan Itu kan produknya setan Ya kalau mematikan Itu setan Tuhan itu baik Tidak pernah mematikan Manusia Terus Manusia mati Selama ini Itu karena apa Pak Yusuf Etan yang mencabut Nyawa manusia Makanya Tuhan Yusuf datang Untuk menebus Supaya apa Supaya orang-orang Yang mati Di dalam Di dalam Tuhan yang sudah Percaya Itu diselamatkan Roh jiwanya Dibawa pulang Ke surga Hanya dagingnya Yang mati Tapi kalau Yang tidak percaya Tuhan Yusuf Itu mati Semuanya Roh jiwa Dan tubuhnya Mati semua Oh begitu ya Nah Sekarang begini Yang mencabut Nyawa Nyawaya Yesus Itu siapa Pak Yusuf Kan Yesus mati Tiga hari Dia akan mati Untuk menerus Dosa Pak Upah dosa itu Maut Iya Iya Saya paham itu Pak Yusuf Yang saya tanyakan Siapa yang mencabut Nyawa Yesus itu Ketika mati Di kayu saling Ya yang mencabut Nyawa itu ya Selama ini kan Setan yang mencabut Nyawa manusia Benar-benar ngeri Gegen pressing M.U Jadi kematian Itu adalah Produknya Setan Produknya Iblis Termasuk ketika Yesus mati Di tiang gantungan Itu juga karena Iblis Ya kita Mari doakan Mereka bertiga ini Terus sehat Dan hidup Sampai tua lah ya Karena tanpa Mereka ini Dunia Youtube Tidak ada lucu-lucunya lagi Jadi kita masih bisa terus Tertawa puas Ketika mereka masih terus online Ya baiklah sahabat Iwan Vila Demikian saja video saya kali ini Semoga ini Membawa hiburan baru Dan menguatkan Imun kebahagiaan kita Wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Ibarat gajah mati Tinggalkan gadingnya Harimau mati Meninggalkan belangnya Tapi kalau jahanam penista agama Gembeludin mati Tinggalkan gigi palsunya Terima kasih telah menonton